Ratusan sopir truk dan pick-up menggelar aksi unjuk rasa di halaman parkir depot supply dan distribusi Pertamina Region 6 Sintang pada Selasa 20 Desember 2022 siang. Mereka yang tergabung dalam aliansi sopir angkutan Sintang atau ASAS ini mengeluhkan kondisi sulitnya mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut mereka, sulitnya mendapatkan minyak tersebut disebabkan oleh maraknya para pengantri yang membeli solar dengan menggunakan jirigen, drum, bahkan tangki siluman di SPBU-SPBU. Koordinator aksi demo, Darno, mengaku untuk mendapatkan BBM solar subsidi ini. Dia dan teman-temannya para sopir kerap harus menghabiskan waktu seharian di SPBU untuk mengantri. Ini kita dari komunitas ASAS, kita berkumpul di sini untuk menuntut harga pengantri di kompetensi dangin. Karena di sini memang udah luar biasa, BBM minyak itu luar biasa di sini. Kita beli eceran, susah sekali. Kita mau dapat 60 liter, 30 liter, udah susah masuk. Itu pun mengantrinya itu bisa sampai satu hari. Itu kalau kita dapat. Bahkan lebih. Kita di jatah, ada yang 30 liter, ada yang 60 liter. Kita tidak memaksa harus dapat 100 liter. Tapi kan-kan isinya banyak. Para sopir ini pun meminta agar aparat penegak hukum rutin untuk melakukan patroli dan menindak praktik jual-beli solar subsidi yang digunakan drum, bahkan tangki siluman, dengan jumlah ratusan, bahkan hingga ribuan liter. Ketua Aliansi, Deddy Suripto, juga berharap tak ada aparat yang melakukan aksi backingan dalam jual-beli BBM bersubsidi jenis solar. Jadi hari ini, ini aksi lanjutan dari yang kemarin. Ternyata memang di Sintang ini masih sangat banyak kita temukan. Hampir di semua SPBU itu banyak sekali pelanggaran, banyak sekali SPBU penakal yang bekerjasama dengan pihak pengantri. Jadi tidak perlu saya buktikan, cukup kita lihat saja di SPBU pasti ada mobil-mobil kayak gitu. Dan minta maaf, banyak juga oknum-oknum aparat baik, minta maaf ya, oknum TNI, Polri juga itu ikut bekerjasama di situ. Ada yang membackingi. Jadi saya tanya ini mobil siapa? Ini punya anggota TNI bang. Nah ini punya anggota polisi. Nah itu penting luar biasa. Aksi uncuk rasa para sopir ini adalah aksi yang kedua. Setelah sebelumnya, para sopir juga telah melakukan aksi yang sama di kantor DPRD Sintang beberapa waktu yang lalu. Dari Sintang, Endriyono memberi tekan. Terima kasih telah menonton!